Sejak sejarah mulai tercatat, gangguan kesehatan mental manusia selalu lekat dengan misteri dan mitos. Pengidap gangguan jiwa lekat dengan stigma negatif, seperti kesurupan, santet, sihir jin, muslihat setan, kutukan dewa, kutukan Tuhan. Dan secara global, stigma yang diskriminatif ini lekat terus hingga abad ke-8. Jadi di otak itu ada ratusan sirkuit yang saling bertentangan, saling mendukung, ada hormonalnya, ada neurotransmitternya. Akhirnya variasinya banyak. Seluruh bagian otak itu bertanggung jawab atas mental disorder, bukan hanya satu atau dua bagian. Terima kasih telah menonton! Kesehatan mental adalah faktor pembentuk cara manusia beraktifitas sehari-hari, pembentuk hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya, dengan hewan, tumbuhan, bahkan alam mineral seperti air, udara, dan tanah. Sebenarnya kesehatan mental yang tidak dikelola itu punya implikasi besar terhadap kesehatan fisik kita, karena yang namanya kesehatan psikosomatis dan penyakit kronis itu banyak terkait dengan psikologis juga. Informasi, berita, percakapan-percakapan yang saya terima, yang saya serat, dan akhirnya tubuh saya digest. Kita resah, kita sedih. Manusia sulit untuk beradaptasi dengan perubahan, apalagi jika terjadi dengan spontan. Manusia dipaksa untuk menghadapi normal yang baru. Aktivitas-aktivitas yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh otak manusia, sekarang menjadi agenda rutin yang harus dijalani. Otak manusia kaget. Tubuh kaget. Sistem saraf kaget. Kebijakan ini ternyata justru berdampak pada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di sejumlah. Kalau kita bicara tentang nurse system, sistem saraf otak kita, ada dua yang penting. Sympatik dan parasimpatik. Sympatik ini yang fight or flight. Parasimpatik ini yang rest and digest. Sympatik ini tipe-tipe orang yang begitu terima berita, dia stres, dia langsung makan yang lebih banyak, atau dia langsung merasa ada ketakutan yang berlebihan, di situ hormon stresnya akan naik. Kebalikannya, justru parasimpatik itu adalah proses di mana tubuh kita ada di tahapan healing atau penyembuhan. ketika kita ada di level parasimpatik, stres hormon kita akan turun. Tekanan darah kita akan turun. Kita akan jauh lebih rileks. Nah, kalau kita pergi ke dokter biasanya, terus kita bilang, Pak dokter, saya sakit. Apa yang dokter bilang pertama kali? Istirahat. Siko artinya mental dan emosi, pikiran kita. Kalau dia terganggu, akan mempengaruhi nurho, kesimbangan saraf dan otak. Kalau kesimbangan saraf dan otak nurho turun, maka dia akan mengganggu kesimbangan endokrino, yaitu kelenjar dan hormon. Dan kalau kelenjar dan hormon terganggu, maka imuno, daya tahan tubuh akan turun. Jadi, kaitan ini memang sudah dianggap sebagai mata rantai. Jadi, kalau kesehatan mental kita tidak terjaga, meskipun kita sudah melakukan tindakan lain, seperti cuci tangan, physical distancing, dan lain-lain, daya tahan tubuh kita masih bisa turun. Dan itu tetap riskan. Semua terangkum dalam pepatah romawi kuno. En sana, inkorporisano. Jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang kuat. Manusia kemudian belajar untuk menyehatkan jiwa mereka. Banyak cara untuk dilakukan manusia untuk menjadi tenang dan senang. Dan inilah salah satu penemuan umat manusia yang paling inovatif. Spiritualisme Spiritual menjadi jalur evakuasi bagi manusia yang sedang didera rasa cemas dan takut. Spiritual menjadi pemahaman baru bagi manusia untuk berefleksi. Memberi arti dalam hidup, saling berkumpul, dan menguatkan dalam saat-saat yang sulit. Namun apa jadinya saat kemudian setiap manusia tidak bisa lagi berkumpul dan beritual? Tidak bisa bertemu dan saling menguatkan? Saat semua harus berdoa di rumah. Harus beribadah di rumah. Berpuasa di rumah. Allahu Akbar. Tidak bisa bertahun-tahun beribadah. Pengajian masa berkumpul, memenuhi jalan kemana-mana. Ini Allah menghindari kita beribadah secara kusuk, secara tenang. Karena mungkin ibadah kita selama ini terlalu hula-hula, terlalu rame-rame, depankan emosi dan masa. Nah, dalam suasana Ramadan kali ini, Allah menghindari kita beribadah dengan kusuk, beribadah dengan tenang, supaya kita bisa berdialog dengan hati kita. Ya, mungkin selama ini hati kita, kita abaikan. Nurani kita, kita pinggirkan. Tidak pernah kita ada bicara. Saat puasa ini, Allah menghindari kita berdialog dengan hati kita. Kita peduli dengan nurani kita. Kita peduli dengan batin kita. Self-awareness, self-awareness itu penting. Kesadaran. Sekedar mau forward sesuatu yang ada di WhatsApp group, dipikir. Kira-kira kalau saya forward ini, apa yang terjadi ya? Dipikir dulu. Tidak langsung ada berita, langsung forward ke grup ketemannya. Membuat kepanikan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, stop, dipikir dulu sejenak. Itu saja. Ketika satu orang bisa memiliki satu kesadaran penuh, satu orang itu akan mempengaruhi lebih banyak orang lagi. Itulah kenapa para nabi, para avatar Buddha, Yesus, Nabi Muhammad, dan lain-lain yang ada di sana, ketika bicara pada 10 orang, orang tersebut akan menerima. Sementara kalau ketakutan, ketika dia bicara kepada 10 orang, belum tentu 10-10 ini bisa menerima. Ada sedikit saja orang dengan penuh kesadaran, maka dunia ini akan terbantukan. Yang tenang, jiwa-jiwa yang ketuh, kembalilah ke Tuhan. Kalau hati kita ini bersih, jiwa kita ini bersih, maka batin kita sehat, fisik kita sehat, jiwa kita sehat. Menurut saya, kesadaran itu adalah yang paling menjadi fondasi bagi kesehatan mental dan emosional. Orang yang awam, ketika dibilang kata sadar, dia nggak ngerti apa yang dimaksud dengan kata sadar pada umumnya. Kita pikir sadar itu artinya insap. Padahal kesadaran itu kan sebenarnya lebih kayak perhatian yang mengamati secara netral, dan salah satu bagian daripada penyembuhan itu adalah menyadari tanpa menilai atau menghakimi. Itu yang namanya menerimakan sebenarnya. Tubuh yang kuat, di dalam jiwa yang sehat. Corpore sano in mensana. Spiritual itu adalah hasil kerja otak kita. Jangan dibalik. Jangan dibalik bahwa spiritual itu mempengaruhi otak. Bukan. Spiritual itu juga hasil kerja otak kita. Diperlukan nggak sih manusia? Mereka perlu untuk ketenasan. Nah, kalau tidak ada spiritualitas itu, manusia itu lebih gampang menderita. Lebih gampang menderita. Tapi dengan spiritual, bukan berarti orang itu selepas dari penderitaan yang tidak. Tidak. Sampai ketakutan. Tidak, ketakutan. Tidak, ketakutan. And God says, have faith and jump. And the man who is hanging on to the cliff says, isn't there somebody above that still? The man who is hanging on to the cliff says, That was a great idea for the life of the cliff. Because I'm not letting you see the trees because I see the trees